Untuk membudidayakan tanaman keu manis Kita tidak perlu pusing Untuk memikirkan pemupukan Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dan saya di channel Moda Haril Di video kali ini kita akan berbagi Kepada teman-teman Tentang hal utama Yang membuat tanaman keu manis bisa tumbuh besar Dengan cepat Tanpa pemupukan Untuk membudidayakan Suatu tanaman Jadi kita harus melakukan Pemupukan untuk memicu Pembesaran dan pertumbuhan Tanaman yang kita budidayakan Selain pemupukan Ada hal utama Yang menyebabkan tanaman itu bisa tumbuh Dan berkembang dengan baik Sama halnya seperti kita Membudidayakan tanaman keu manis Kali ini kita akan berbagi Tentang hal utama Yang menyebabkan pertumbuhan keu manis Bisa cepat besar Bisa tumbuh secara maksimal Teman-teman Nah apakah hal utama tersebut Yang menyebabkan tanaman keu manis Kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik Tanpa pemupukan Untuk mengetahuinya ikuti terus video ini Sampai selesai Nah teman-teman Ini adalah tanaman Kayu manis Teman-teman Ini baru saja berumur 5 tahun Teman-teman Ya Ini saya tanam 2019 Teman-teman Saat ini sudah memasuki 2024 Teman-teman Jadi Kisaran umur daripada tanaman keu manis ini Saat ini adalah 5 tahun Teman-teman Jadi untuk pembesarannya Cukup bagus Teman-teman Tuh Ketinggiannya juga sudah lumayan Ini sudah belasan meter Teman-teman Ya jadi untuk Umur kayu manis Yang Sekitar 5 tahun Ini termasuk pertumbuhan yang cukup bagus Teman-teman Ya pertumbuhan yang Bisa dikatakan Cukup maksimal Ini tanpa kita pupuk Teman-teman Ya Di sini untuk tanaman keu manisnya Sama sekali tidak kita pupuk Teman-teman Kita biarkan tumbuh secara alami Alhamdulillah Saat ini Kayu manisnya tumbuh dan berkembang Dengan baik Teman-teman Ini batangnya cukup bagus Ya teman-teman Dan ini sudah kita lakukan Pemangkasan Teman-teman Sehingga cabang-cabangnya Sudah jauh di atas Teman-teman ya Cabang-cabang di bawah Sudah tidak ada lagi Teman-teman Karena sudah Kita pangkas Nah jadi untuk tanaman keu manis Teman-teman Pemupukan bukanlah hal yang utama Untuk melakukan pembesaran Tanaman keu manis Teman-teman Karena kita sudah membuktikan Bahwa tanaman keu manis Yang tanpa pupuk pun Bisa tumbuh dan berkembang dengan baik Ya bisa besar dengan cepat Ya Tanpa adanya pemupukan Nah Di sini tentu ada hal Yang menyebabkan Tanaman kita itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik Teman-teman Hal utama yang menyebabkan tanaman kita ini Bisa tumbuh dan berkembang dengan baik Tanpa pemupukan Tentunya adalah Lahan Yang Subur Teman-teman ya Nah ini lahan yang Masih tersedia pupuk secara alami Teman-teman Jadi tanaman ini akan tumbuh dan berkembang dengan baik Karena masih cukup Tersedia nutrisi yang dibutuhkan Tanpa harus dibantu dengan pemupukan Nah Itu hal utamanya teman-teman ya Nah kemudian juga tentunya Kita harus memperhatikan jarak tanam teman-teman ya Jadi untuk Memaksimalkan pertumbuhan karmanis itu Selain pemupukan Dan Di samping tanah yang subur Kita juga harus memperhatikan jarak tanamnya teman-teman ya Jangan terlalu rapat Jarak tanam antar barisan Di sini saya mengambil Jarak 8 meter Ya Jadi jarak tanam antar barisan Itu ada 8 meter Jarak tanam di Dalam barisannya teman-teman Ini tidak apa-apa rapat teman-teman ya Asalkan jarak antar barisannya cukup lebar teman-teman Nah seperti ini teman-teman Kalau sekiranya kita memiliki Lahan yang subur teman-teman Untuk membudidayakan tanaman manis Kita tidak perlu pusing Untuk memikirkan Pemupukan teman-teman Ya Kita cukup tanam saja Disesuaikan jarak tanamnya Jangan terlalu rapat Nah Tanpa pupuk tanaman kemanis Yang kita tanam di lahan yang subur Itu akan tumbuh dan bergembang Secara alami teman-teman Ya tentunya dengan Waktu pembesaran yang cukup cepat teman-teman ya Kita sudah membuktikan teman-teman Ini sesuai dengan bukti Ya Bahwa kita sudah melakukan penanam kemanis Di lahan yang tergolong cukup subur teman-teman Ya Nah jadi Untuk pembesarannya Cukup cepat teman-teman Walaupun tanpa kita pupuk Oke teman-teman itulah faktor Yang menyebabkan tanaman kemanis kita bisa tumbuh Subur Pembesarannya cepat teman-teman Tanpa pupuk Oke teman-teman Demikian saja video saya kali ini Terima kasih telah menonton Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton